Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Inilah koneksi antarmateri modul 1.4 Kudaya Positif oleh saya Didik Sri Utomo CKP Angkatan 7 Bandar Lampung Dengan fasilitator Ibu Sri Restuwa Yuningse MMPD Dan pengat pendamping praktek Hermina SPD Inilah koneksi antarmateri 1.1 1.4 Yaitu filosofi kecerdiamantara, kelebihan, perang, guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif Dari modul 1.1 sampai 1.4 Itu bermuara pada murid yang perdika berprofil pelajar Pancasila Kesimpulan Setelah mempelajari modul 1 Mulai dari 1.1 tentang pemikiran diajak Dewan Toro Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak Modul 1.3 tentang visi guru penggerak Dan modul 1.4 tentang budaya positif Saya semakin menyadari bahwa sahnya kita memiliki peran yang sangat penting Kita diharapkan nantinya akan bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran di ekosistem sekolah masing-masing Dengan mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan yang mempihak pada anak Dengan langkah awal adalah dengan menciptakan visi yang jelas Setelah itu, prakasa perubahan kita susun dengan menggunakan langkah bakca yang berorientasi pada elemen profil pelajar Pancasila Langkah bakca pada prakasa perubahan diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem pendidikan khususnya untuk murid-murid Sekolah saya, saya berusaha menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep ini Seperti disiplin positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah Segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional dihajar diwantara Nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak dengan membentuk komunitas praktisi di sekolah dengan memanfaatkan aset yang ada Membuat keyakinan kelas pada awal pembelajaran ini sesuai dengan filosofi gajah diwantara tentang merdeka belajar Dan sesuai dengan nilai guru penggerak yang saya miliki adalah berpihak pada murid Saya juga sudah berbagi ilmu dan diskusi dengan rekan-rekan sejauh terkait keyakinan kelas Beserta dengan nilai-nilai kebajikan, harapan saya mereka juga bisa menerapkannya dalam pembelajaran Segitiga restitusi adalah pengejawatan dari posisi kontrol guru sebagai manajer yang terdiri dari 3 tahap Yaitu menstabilkan titik tes supaya murid mempunyai rasa percaya diri setelah melakukan kesalahan Validasi tindakan yang salah supaya murid dapat mengungkapkan tujuan tindakan yang sudah dilakukan Dan dapat mengambil solusi terbaik untuk memperbaiki kesalahannya Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas Supaya murid mengingatkan kembali keyakinan kelas dan berjanji untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas tersebut Hal ini sesuai dengan filosofi keajar diwantara tentang merdeka belajar Kemudian sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid dan refleksi Dan reflektif serta sesuai dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pelajaran Dan tentunya mencapai visi guru penggerak yaitu merdeka belajar Ini merupakan pertanyaan kedua Sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep ini yang telah Anda pelajari di modul ini Yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontroku, kebutuhan nasa manusia, keyakinan kelas dan sekitiga restitusi Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif Untuk membangun bodaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman Agar murid-murid mampu memperbaiki, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertahunca Ada pun konsep inti yang saya pelajari dari modul ini tentang Disiplin positif Di Hacar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal Dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik Lima posisi kontrol guru Inilah lima posisi kontrol guru Yang tertinggi tentu saja sebagai manajer Dan empat lainnya yaitu membuat orang merasa bersalah Memang posisi sebagai penghukum dan memangkau Posisi kontrol penghukum biasanya guru menggunakan hukuman fisik saat melihat anak murid yang melakukan kesalahan Posisi kontrol membuat orang merasa bersalah Biasanya guru akan bersuara lebih lembut Menggunakan gandingan Membuat murid merasa tidak nyaman Bersalah Mendah diri Hal ini bisa berdampak pada fisik politis murid Dimana ia akan memiliki penilaian diri yang guru tentang dirinya Bahkan mungkin merasa tidak terhadap Dan akan mengecewakan Pada posisi kontrol sebagai teman Guru tidak akan menyakiti murid Namun berupaya mengontrol melalui persuasi Ajakan guru akan menggunakan hukuman baik dan humor Untuk mempengaruhi murid, namun berlaku ini dapat membuat murid tertentu kepada guru tersebut Maksud pemantau atau murid tertentu kepada guru Mengandalkan peruntukan atau kata dan catatan Mengandalkan peraturan dan konsekuensi dalam mengawasi Dan bertanggung jawab atas perilaku muridnya Posisi manajer Tugas dari guru yang memposisikan diri sebagai manajer Untuk mengatur perilaku seseorang Tapi membimbing murid untuk matur dirinya sendiri Murid dipersilakan untuk bertanggung jawab atas perilakunya Dan mendukung murid menemukan solusi Selanjutnya, murid diajak menganalisis kebukan orang lain Untuk berkolaborasi dengan murid Untuk memperbaiki kesalahan Posisi kontrol Posisi kontrol saya Pada setiap masalah murid adalah manajer Saya berusaha membuat sesuatu bersama dengan murid Mempersilahkan murid bertanggung jawab Kan perilakunya Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Hal ini sesuai dengan konsep Pemikiran diajak di Wantoro Bahwa salah satu tugas guru adalah Untuk memfasilitasi murid Sesuai dengan kotret alam dan kotret zamannya Teori motivasi Tiga motivasi perilaku manusia Menurut Gianni Bosen Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Adalah posisi rendah Tiga Kedua Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain Tiga Untuk menjadi orang yang mereka inginkan Dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia Biasanya orang memotivasi perilakunya Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik Serugi maupun tidak terpenuhnya ketidaknyamanan mereka Dan mereka tidak melakukan tindakan tersebut Motivani bersifat eksternal Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain Satu tingkat di atas motivasi yang pertama Disini orang lakukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain Orang dengan motivasi ini akan bertanya Apa yang akan saya dapatkan atau saya melakukan Mereka melakukan sebuah tindakan Untuk mendapatkan ujian dari orang lain Yang menurut mereka penting Dan mereka letakkan dalam dunia Berkualitas mereka Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah pengakuan atau imbalan Motivasi ini juga bersifat eksternal Untuk menjadi orang yang mereka inginkan Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya Orang dengan motivasi ini akan bertanya Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini Dan mereka melakukannya Karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif Karena motivasi perilakunya bersifat internal dan eksternal Hukuman dan penghargaan restitusi Hukuman dengan restitusi sangatlah berbeda Hukuman siswa memiliki tekanan positif Kebutuhan dasar manusia 5 dasar kebetulan manusia yang harus kita pahami Dan tidak boleh kita kesampingkan Karena ini akan berlaku seseorang Yang pertama adalah kebutuhan Setelah hidup, dua kasih sayang dan rasa yang diterima, tiga penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, keempat kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kelima kesenangan atau kebutuhan, rasa senang Keyakinan gelas Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati karena tersirat dan tersurat Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar membutuhi serangkaian peraturan tertulis tanpa makna Murid-murid dapat mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan dibalik peraturan tersebut atau apa tujuan utamnya sehingga mereka dapat memahami tujuan mulianya Penerapan disiplin positif dengan menanyakan motivasi intrisif bahwa mereka melakukan disiplin bukan karena takut hukum atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain Tapi yang mereka kerjakan untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini Inilah segitiga restitusi Dimana segitiga restitusi inilah yang digunakan untuk ketika kita menghadapi permasalahan siswa Supaya siswa bisa menemukan masalahnya dan menemukan solusinya Untuk mereka kemudian dapat kembali menjadi seperti sedia kalah dan tidak ada masalah Proses tiga tahapan tersebut yaitu Satu, menstabilkan identitas Dua, validasi tindakan yang salah Tiga, menanyakan keyakinan Ketika statik itu tersebut direpresentasikan dalam tiga sisi dari segitiga restitusi Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing Hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan yaitu tentang penghargaan Sebelumnya, sebelum belajar modul 1.4 ini Saya kira dengan memberikan reward atau penghargaan dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar Namun, kenyataannya penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang Penghargaan berlaku untuk mendapatkan Saya ulangi Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi Maka orang tersebut akan bergantungan pada penghargaan yang diberikan Serta kehilangan motivasi dari dalam penghargaan juga dapat merusak hubungan Perubahan yang terjadi pada cara berpikir Anda Dalam penciptakan budaya bersendiri kelas maupun sekolah Anda Setelah mempelajari modul ini Setelah mempelajari modul ini, cara berpikir saya berlahan berubah Bahwa sebagai guru kita harus mengidentifikasi kebunuhan dasar yang diinginkan oleh setiap murid Selain itu, posisi kontrol yang selama ini dilakukan oleh seorang guru Pada dasarnya harus menuju pada posisi manajer Hal ini akan merdeka belajar dan murid yang merdeka dapat tercipta di sekolah Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini Dalam modul budaya positif baik lingkungan kelas maupun sekolah Anda Awalnya, murid-murid saya merasa aneh dengan perubahan saya Terutama dalam menyelesaikan masalah murid Tetapi setelah saya menerapkan budaya positif di sekolah Yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkannya Dan penerapan sekitiga restitusi Saya merasa murid lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran Murid menjadi lebih percaya diri dan disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan Yang telah mereka yakini tanpa paksaan Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa bahagia dan merasa tertantang Untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya Dan menularkannya ke komunitas praktisi yang ada di sekolah saya Saya merasa lebih bisa mengontrol diri saya Yang pasti saya sebagai guru merasa lebih disayangi oleh murid-murid saya Daripada sebelumnya Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut Hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran Hal yang sudah baik Saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intriksi kepada murid Untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya Perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid Bahwa mereka melakukan disipin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain Bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan Sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid Berdasarkan 5 posisi kontrol Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu Setelah mempelajari modul ini Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang Apa perbedaannya Sebelum mempelajari modul ini Posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi kontrol hukum dan memantau Saat itu saya merasa bahwa hal itu sangat dibutuhkan siswa Setelah mempelajari modul ini posisi apa yang saya pakai adalah posisi manajer Perasaan saya, saya sekarang saya Posisi saya sekarang saya merasa lebih bahagia Karena saya sekarang tahu bagaimana memperlakukan siswa yang baik dan benar dalam menghadapi masalahnya Sebelum mempelajari modul ini Pernahkah Anda mendapatkan menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda Jika iya, tahap mana yang Anda praktekan dan bagaimana Anda mempraktekannya Yang pernah Yang ya, pernah Yang saya praktekan pada tahap validasi bindaan salah Secara tidak sadar kita telah melaksanakan tahap ini Yaitu Sebelum mempelajari modul ini Pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda Jika iya, tahap mana yang Anda praktekan dan bagaimana Anda mempraktekannya Ya, pernah Saya pernah menerapkan segitiga restitusi Yaitu yang saya praktekan pada tahap validasi tindakan yang salah Secara tidak sadar kita telah melaksanakan tahap ini Yaitu menanyakan kepada siswa tentang apa yang sebenarnya terjadi apabila siswa mengalami masalah Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini Adakah hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif Baik di lingkungan kelas maupun sekolah Hal yang penting untuk menciptakan budaya positif Baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah pentingnya komitmen dan konsistensi Kita sebagai guru dimana bukan hanya sekedar memberi nasihat kepada siswa Tapi juga suri taulah dan bagi mereka Terima kasih Inilah koneksi antar materi modul 1.4 Oleh saya, Didik Sri Utomo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia